Ya, Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan bahwa seorang pemimpin harus berintegritas dan menjadi contoh sikap anti-korupsi. Sehingga selain praktik korupsinya bisa ditekan, pelayanan publik juga akan maksimal dan masyarakat terlayani dengan baik. Hal itu disampaikannya selesai menghadiri dan membuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2023 di gedung BPSDMD Jawa Tengah. Senin 7 Agustus 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2023 di gedung BPSDMD Jawa Tengah. Gubernur mengingatkan seorang pemimpin harus memiliki integritas dan sikap anti-korupsi untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat serta menekan praktik korupsi. Begitu mereka bisa menjadi contoh tentu ada inovasi. Inovasi yang diberikan adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu layanan publik kok. Mudah, murah, cepat. Puntaskan tugas itu. Sehingga menjadi seorang pemimpin kelak, kemudian mereka memimpin dinas masing-masing atau di kementerian masing-masing mereka akan paham apa yang bisa koreksi, apa yang mesti kita perbaiki. Dan itu dimulai dari integritas. Terima kasih telah menonton!